Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Marilah kita menyimak video pengantar sosialisasi untuk ibadah Rabu, Abu. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan memasuki Masa Raya Pasca 2021. Masa Raya Pasca adalah masa pemeriksaan diri dan penghayatan akan kematian serta kebangkitan Kristus. Masa Raya Pasca dimulai pada Rabu-Abu, di mana kita diingatkan bahwa kita adalah debu yang dikasihi Allah dan yang akan mati dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Pada tahun ini, Majelis Jemaat GKI Bandar Lampung akan menyelenggarakan ibadah Rabu-Abu secara online. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dapat mengikutinya dari rumah. Pada hari Rabu-Abu, kita akan menghayati diri kita sebagai Abu. Dan kita akan juga berpuasa dan berpantang selama Masa Raya Pasca. Apa yang perlu disiapkan kita di rumah sebelum ibadah Rabu-Abu? Kita menyiapkan simbol Abu. Saudara dapat menyiapkan Abu dari dedaunan kering yang dibakar atau arang. Daun kering setelah dibakar atau arang setelah dihaluskan, dapat dicampur dengan minyak zaitun atau baby oil. Kemudian diletakkan di dalam wadah piring. Saat layanan penorehan abu, anggota keluarga dapat mengambil abu dan menorehkan abu di dahi masing-masing atau saling menorehkan abu di dahi dengan membentuk tanda salib. Saat menorehkan, kita yang menorehkan tanda salib berkata, Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Aku 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 debu dan akan kembali menjadi debu. Jemaat yang dikasih Tuhan demikianlah sosialisasi dari ibadah rabu-abu yang dilakukan secara streaming. Mari kita mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki Masa Raya Pasca yang dimulai dari ibadah rabu-abu. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!